Hai everyone ini gue Faiz, di video kali ini gue akan bahas versi terbaru dari Filmora X yaitu versi 10.4 dimana ada tambahan beberapa fitur yang akan sangat membantu video editing kalian so without any further ado, let's get started oke teman-teman kita langsung buka aja Filmora nya dan pastikan Filmora kalian itu juga versi terbaru 10.4 ya karena kalau nggak ya fitur-fitur yang gue jelasin ini nggak bakalan ada di Filmora versi kalian ada 3 fitur baru yang akan gue bahas, yang pertama ada auto highlight, yang kedua itu ada audio normalization dan yang ketiga ini sebetulnya ada di versi lama juga sih ya tapi karena belum gue bahas jadi gue mention di video kali ini aja yaitu silence detection kita mulai dari yang namanya auto highlight teman-teman kita langsung masukin aja contoh videonya ya ini ada satu contoh video yang akan kita highlight bagian-bagian yang perlu terus juga kita akan atur durasinya hanya 1 menit untuk Instagram atau YouTube Shorts misalnya ya kayaknya TikTok juga bisa 1 menit ya kita langsung klik kanan aja di bagian file media yang sudah kita import ini teman-teman lalu pilih yang namanya auto highlight seperti ini nanti kita pilih videonya, ini bisa beberapa video oke kalian misalnya ada 4 atau 5 video itu juga bisa atau misalnya kalau kalian long shoot, misalnya kalian ngambil satu video itu nggak putus-putus ya jadi misalnya 30 menit kalian tuh ambil terus aja gitu, nggak kalian mati-matiin kameranya itu juga bisa, contoh seperti ini ya, satu video aja lalu tinggal kita pilih aja mau 15 detik TikTok atau 60 detik YouTube Shorts, ini juga bisa untuk Instagram ya gue akan pilih yang 60 detik teman-teman seperti ini di bagian bawah ada yang namanya insert mode ini, keep the gap ini gue biarin aja nggak usah di checklist, kalau sudah kita langsung pencet extract aja seperti ini dan tunggu analyzing dan extractionnya selesai ya kalau analyzingnya sudah selesai teman-teman kalian bisa langsung milih aja ini videonya mau di match to media atau di keep the project setting misalnya kalian sudah ngatur project timeline kalian ya gue akan pilih yang match to media aja teman-teman seperti ini seperti yang kalian lihat ya, ini durasinya langsung pas 1 menit ya dari video yang kurang lebih ada 8 menitan ini ini langsung motong 1 menit dan dia akan langsung otomatis ngambil highlight-highlightnya aja jadi scene-scene bagian yang menurut kita penting ya jadi akan otomatis ngambil highlight-highlightnya saja ini cocok banget buat kalian yang misalnya ngerekam video 15 menit, 20 menit dan kalian pengen langsung upload ke Instagram kalian nggak perlu ribet-ribet lagi nentuin scene mana-scene mana atau mau nge-highlight bagian video yang mana-yang mana aja dengan fitur auto-highlight ini kalian bisa langsung motong otomatis seperti ini teman-teman dengan durasi yang sudah kita tentukan ya seperti ini 60 detik langsung 1 menit ini oke banget menurut gue nggak perlu susah-susah lagi kita nyari highlight atau nge-spot bagian-bagian mana yang mau kita masukin dalam video 1 menit itu oke kita lanjut ke bagian audio normalization teman-teman disini gue pake video gue sendiri langsung drag and drop aja teman-teman atau kalian bisa melakukannya di atas ya gue akan match to media aja, 720p 60fps ini seperti yang kalian lihat jadi spektrumnya itu kan dia nggak rata ya jadi ada yang kecil ada yang kegedean gitu suaranya pokoknya volume dari audionya itu nggak rata nah fungsinya audio normalization ini untuk ngeratain volume dari setiap frekuensi audio yang ada di video kalian ini kalian bisa klik kanan di bagian clip videonya teman-teman lalu pilih yang namanya adjust audio nanti akan nongol opsi seperti ini di bagian bawah teman-teman ada yang namanya volume lalu auto normalization ini kalian checklist aja seperti ini misalnya loadingnya udah selesai kalian bisa langsung klik ok aja teman-teman dia otomatis nanti audionya akan naik tuh frekuensinya ya dan ini volumenya itu akan rata nggak ada yang kegedean, nggak ada yang kekecilan pokoknya semuanya pas contoh hi everyone ini gue Fais di video kali ini gue akan bahas versi terbaru dari Filmora X yaitu versi 10.4 dimana ada beberapa tambahan fitur yang akan sangat membantu video editing kalian so without any further ado let's get started seperti yang kalian denger ya jadi nggak ada volume yang kekecilan atau kegedean jadi pas aja gitu jadi akan sangat membantu buat kalian yang misalnya audionya itu naik turun-naik turun ya lanjut teman-teman ini bagian yang ketiga yang sebenarnya sebelum versi 10.4 juga udah ada ya yaitu silence detection untuk menggunakan fitur ini pastikan kalau Filmora kalian itu sudah berlisensi ya kalian klik kanan, pilih yang namanya silence detection seperti ini ya, kita klik aja nanti akan masuk opsi seperti ini dia akan langsung otomatis ya jadi bagian dimana gue nggak ngomong bagian dimana ada diemnya alias gue nggak ngomong itu akan langsung terpotong dia langsung ambil bagian-bagian yang memang gue-nya ngomong aja gitu jadi buat kalian yang misalnya nge-vlog terus videonya itu panjang gitu long shoot yang nggak, kalian itu ada beberapa part yang memang diem dulu gitu nggak ada suaranya, kalian nggak ngomong biasanya kan kita manual ya, motongnya ya motongnya manual-manual nah dengan fitur silence detection ini ini akan mempercepat proses produksi video editing kalian ya karena kalian nggak usah susah-susah lagi yang namanya ngebuang atau nge-cut, nge-trim bagian-bagian yang kalian itu nggak ngomong jadi ini secara otomatis memang belum sempurna karena ini masih beta jadi disini udah cocok ya ini bagian yang gue nggak ngomongnya itu udah kepotong tapi di bagian akhir ini sebenarnya gue ngomong ya tapi disini tetap kepotong dibambil bagian seperti ini nah ada fitur yang bisa kalian gunakan untuk merubahnya ya jadi kan tinggal klik aja bagian yang sudah ter-spot seperti ini ya ter-highlight seperti ini lalu kalian seret aja, nah seperti ini oke ini kan karena gue ngomong ya, seperti ini nah kalau sudah, kalian bisa langsung atur aja minimum duration softening buffer dan volume threshold-nya ini biarkan aja 25 di kita mainin yang softening buffer-nya aja samain 0,5 di bagian sama seperti minimum duration-nya teman-teman kalau sudah, disini akan ada 2 pilihan export to local atau export to timeline export to local ini kalian bisa langsung export ke storage atau penyimpanan PC atau laptop kalian ya tapi kalau kalian pengen lanjut ngedit kalian pilih yang export to timeline aja dan seperti yang kalian lihat teman-teman jadi video yang ada di timeline ini yang sudah gue silent detection ini langsung kepotong secara otomatis ya jadi bagian audio yang ketika gue gak ngomongnya itu langsung kepotong jadi hasilnya kurang lebih seperti ini nanti hi everyone, ini gue Faiz di video kali ini, gue akan bahas versi terbaru dari Filmora X yaitu versi 10.4 dimana ada beberapa tambahan fitur yang akan sangat membantu video editing kalian so without any further ado, let's get started ya, seperti yang kalian lihat jadi bagian-bagian yang dimana gue gak ngomongnya itu akan langsung otomatis terpotong dan ini akan sangat membantu memangkas waktu produksi video editing kalian ya that's it teman-teman misalnya ada fitur baru lain yang mungkin gue lupa untuk mention di video ini kalian bisa komen di bawah untuk membantu teman-teman lain yang belum tahu oke, mudah-mudahan bisa nambah informasi untuk kalian don't forget to subscribe, like, and share my video make sure you follow my Instagram to keep update and love from me, thanks for watching adios 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 adios